Perundungan yang dilakukan oleh siswa kembali terjadi, di mana ini terjadi kembali di salah satu SMA swasta internasional di Serpong, Tangerang, Banten, di mana walaupun perundungan ini tidak terjadi di dalam lingkungan sekolah, malah terjadi di luar lingkungan sekolah dan ini terjadi di salah satu warung yang letaknya tidak jauh dari sekolah tersebut. Ini akan ditunjukkan oleh Juru Kamera Kompas TV Arief Rahman, untuk dari lokasi warung ini jaraknya kurang lebih 100 meter dari gerbang belakang sekolah dan untuk lokasi warungnya ini sedikit masuk ke dalam tidak tepat di pinggir jalan. Ini saya akan mencoba menelusuri tempat dari perundungan tersebut terjadi dan kita harus turun dulu karena untuk dari lokasinya tidak persis di pinggir jalan, harus sedikit masuk dan ini berada di lingkungan atau berada di tempat yang tidak terlalu terlihat seperti itu. Dan saya akan mencoba memperlihatkan kepada anda saudara bagaimana sih lokasi dari perundungan tersebut terjadi dan ini adalah lokasinya yang dari video juga yang beredar di media sosial, inilah lokasi dari perundungan tersebut terjadi. Jadi dalam video yang beredar tersebut memang di sini terlihat beberapa dari siswa-siswa sekolah tersebut melakukan perundungan berkumpul dan memojokan dari korban di sini. Dan kalau kita lihat dari video pun yang beredar dari korbannya itu berdiri di sini dan dikelilingi oleh pelaku seperti itu. Walaupun kita ketahui pelaku ini mungkin lebih dari satu orang dari video yang beredar itu banyak sekali siswa-siswa yang berkumpul di sini namun dari pemilik warung ini mengaku tidak mengetahui adanya aksi perundungan di sini. Karena untuk dari siswa-siswa tersebut ini biasa memang untuk nongkrong dari bercengkerama di sini dan hari kejadian itu memang terjadi dua kali yaitu dari tanggal 2 Februari 2024 dan juga terjadi tanggal 13 Februari 2024. Dari pemilik warung tidak mengetahui adanya aksi perundungan di sini karena dia sering melihat dari anak-anak tersebut berkumpul, bercengkerama, bercanda-canda di sini dan tidak mengetahui adanya perundungan. Dan untuk dari lokasi ini sendiri dapat dilihat akan ditunjukkan oleh Juru Kamer Kompas TV memang sedikit masuk ke dalam dari pinggir jalan dan untuk kejadian memang terjadi itu di siang hari. Kalau kita lihat kalau misalnya terjadi ataupun ada suara yang keras perundungan terjadi di sini memang kalau kita lihat tidak terlalu mencolok dari luar memang mungkin karena warung mungkin orang ini melihat seperti tongkrongan seperti biasa. Namun hingga saat ini untuk dari kasus ini masih diselidiki dan juga masih didalami baik itu dari pihak kepolisian dan juga pihak dari sekolah. Dan kita akan memantikan bagaimana update dan juga informasi terbarunya bagaimana polisi akan mengusut dari kasus ini. Mas Nira Mawati, Arief Rahman, Kompas TV, Tangerang, Banten. Kompas TV, independen, terpercaya.